Pendekar Kidal Jilid 45 Foto Jong hanya mengangguk, katanya tertawa Seng Jiang, di kamar makan sini, segala peradatan boleh dibuang jauh, lekas duduk Ki Seng Jiang mengiakan dengan berdiri tegak Foto Jong berpaling, katanya, Jikui, kau tak beritahu kalau makan malam ini bersifat pribadi Sebelum Jin Jikui menjawab Ki Seng Jiang sudah mendahului Lapor Tue Sue, Jikui sudah memberi pesan pada Fuan tentang perjamuan makan ini Tapi hamba ada tanya kepada Fuan dan mengetahui Tue Sue hendak menjamu utusan dari Istana Hock Hambate tidak berani kurang hormat Maka ku kenakan pakaian dinas ini Memangnya kasok pintar, kau sudah ku bilang bersifat pribadi Kenapa harus bertele begini? Lekas buka jubah kebesaranmu, nanti ku perkenalkan kalian Ki Seng Jiang mengiakan, dia mi lepas kopiah serta mi buka jubah Seorang pengawal menyambutnya dan mengundurkan diri Foto Jong menunjuk Ki Seng Jiang, katanya pada Lim Chu Jing, Lim Lote, Mahlilohu perkenalkan Dia inilah komandan tertinggi dari pasukan Bayangkari Pesanggerahan Raja, Ki Jong Tai Lalu dia berpaling kepada Ki Seng Jiang, Lim Lote ini bernama Lim Chu Jing, utusan dari Istana Hock Lim Chu Jing dan Jin Ji Kui sudah berdiri tatkala Ki Seng Jiang masuk Setelah diperkenalkan lekas Lim Chu Jing merangkap kedua tangan Katanya, Chai Halim Chu Jing, selamat bertemu Jong Tai Kiranya Lim Heng, syukur dapat berkenalan denganmu Ki Seng Jiang balas menghormat dengan basa basi ala kadarnya Kalian boleh duduk semaunya, kata Foto Jong Tiga orang lantas duduk bersama Foto Jong merogoh keluar, dua pucuk surat dan diangsurkan kepada Ki Seng Jiang, katanya Seng Jiang, kedua surat ini kiriman dari Istana Hock Sepucuk lagi adalah tulisan kekepribadi, boleh kau baka Ki Seng Jiang terima dan baka surat itu dengan hormat Lalu dilempit pula serta diaturkan kembali, katanya membungkuk Lim Heng adalah utusan Istana Hock, kalau tu SWE ada perintah yang perlu ku kerjakan silakan katakan saja Dugaanmu memang betul, ucap Foto Jong, sebagai utusan Istana Hock yang langsung mim bawa surat perkenalan keke Kalau kita mim beri jabatan rendah, tentu menurunkan pamer keke Kupikir lebih baik dicarikan kedudukan di pasukan bayangkari yang kau pimpin Tugas ini akan lebih cocok dengan bakat dan kemampuannya Pesan tu SWE pasti ku perhatikan, cuma mungkin harus sedikit merendahkan derajat Lim Heng ucap Ki Seng Jiang Coba kau pikir dalam pasukan bayangkari adakah lewongan wakil pimpinan utama Biarlah dia mim biasakan diri lebih dulu Setelah menyesuaikan diri kelak bila ada kesempatan dapat mengangkatnya lebih lanjut Sekali minta jabatan wakil pimpinan, sudah tentu hal ini mim buat Ki Seng Ji yang serba susah Tapi di mulut dia mengiakan Lekas Jin Ji Kui menimbrung dengan tertawa Pasukan bayangkari ada tiga baris pasukan Jadi hanya tiga jabatan wakil pimpinan utama Mungkin Ki Jong Tai punya kesulitan Maka menurut pendapat hamba Bagaimana kalau diadakan mutasi Salah satu wakil pimpinan utama dipindah ke Morimem bantu tu SWE Entah bagaimana pendapat tu SWE Begitupun boleh Kelompok ketiga dari barisan keamanan kota masih ada lewongan wakil pimpinan Kalau dibanding kedudukannya malah lebih teinggi Ki Seng Ji yang berpikir sejenak Lalu berkata Pesan tu SWE pasti akan kulaksanakan Baiklah kumutasikan saja wakil komandan dari barisan pertama Pian Michi kemari Baik, Jikui Besok kau siapkan suratnya Pian Michi dimutasikan ke barisan keamanan kota Lalu ia berpaling pula kepada Ki Seng Ji yang Sementara surat Lim Lote tolongkah saja yang menguruskan Ki Seng Ji yang mengiakan Lalu berpaling kepada Lim Chu Jing Besok Lim Heng boleh datang ke Lekiong untuk mi laporkan diri Terima kasih atas bantuan tu SWE dan Jong Tai Kata Chu Jing Besok pagi Biar ku temani Lim Lote mi laporkan diri Te imbrung Jin Ji Kui Esok paginya Jin Ji Kui mengiringi Lim Chu Jing menunggang kuda menuju ke Pisioka San Ceng Pesanggerahan Lui didirikan di atas bukit Luasnya ada puluhan hektare Sekeliling dipagari tembok tinggi Di luar temboka mengalir sungai yang cukup lebar dan dalam Di antara pepohonan yang menghijau subur tampak beberapa bentuk bangunan megah berloteng tersebar di sana sini Panorama di sini tak kalah dengan pemandangan di puncak gunung ternama seperti Taisan dan Heng San Waktu mereka keluar dari pintu utara Dari kejauhan sudah nampak bukit menghijau permai Di antara lebatnya dedaunan Di sebelah selatan sana berjajar menjulang tinggi tiga bangunan istana yang angker Dari kejauhan Jin Ji Kui Minuding, katanya, Lim Lote, itulah pasang gerahan raja Maju lagi beberapa jauh kita harus turun dan berjalan kaki Kejap lain mereka sudah tiba di tempat ketentuan bahwa pembesar sipil harus turun dari tandu dan pembesar militer turun dari kuda Sambil menarik kendali kuda mereka terus maju ke depan Dari rumah sebelah kanan sudah ada orang keluar menyambut kedatangan mereka Setelah memberi hormat dia tuntun kedua ekor kuda ke istal Dari sini menuju ke gedung induk kira masih ada setengah li Tapi setiap lima langkah seorang serdadu berdiri tegak berjaga Setiap peluhan tombak ada satu pos penjagaan lagi Semua serdadu yang bertugas di sini bersenjata lengkap Belum lagi Jin Ji Kui sampai di tempat tujuan Dari istana ketiga sebelah kanan beranjak keluar seorang laki bergolok dengan ikat pinggang ketat Memakai topi lancip, diami mapaka maju serta menyapa Hamba Chow Teh Seng atas perintah Jong Tai sejak tadi sudah menanti kedatangan Jin Loya dan Lim Ya Terima kasih, bikin capai Chow Heng saja, ujar Jin Ji Kui tertawa Lim Choo Jing balas menjura pula Silakan, biar hamba menunjukkan jalan Ucap Chow Teh Seng, lalu mendahului beranjak ke istana Bagian dalam istana adalah sebuah lapangan luas yang dialasi papan batu marmer Tak jauh ke depan ada sebuah aliran sungai kecil Di atas sungai dibangun sebuah jembatan batu putih yang diukir indah Tidak jauh dari jembatan, mereka dihadapi undakan batu yang lebar Tidak tinggi cuma puluhan undakan Di sebelah atasnya lagi adalah istana yang dibangun laksana jamrut di atas mahkota kerajaan Pintu gerbang istana tertutup rapat, beberapa laki bergolok bertugas jaga di sini Chow Teh Seng hawa mereka menaiki undakan batu terus menuju ke sebelah kiri Di mana ada sebuah jalan batu yang dipagari pepohonan tua dan besar mencakar langit kira setengah li perjalanan Tampak sebuah lapangan rumput yang amat luas Di tengah lapangan itulah berderet lima bangunan berleteng Di luar pintu berjaga dua laki bergolok Seragam pakaiannya mirip Chow Teh Seng Pada kiri kanan masing terdapat bangunan asrama Kelihatan teratur amat rapi Lim Chu Jing tahu disinilah letak markas pasukan bayangkari yang bertugas jaga pesang gerahan raja ini Baru saja Chow Teh Seng mim bawa mereka berdua menaiki undakan Tampak Ki Seng Ji yang telah mimah paka keluar Wajahnya yang bersih tampak cerah Tawanya lebar Katanya Jin Lote, Lim Lote, maaf akan keterlambatan sambutanku Jong Tai terlalu sungkan Aku hanya menemani Lim Lote saja Lim Chu Jing maju serta mim beri hormat Hamba datang untuk lapor kepada Jong Tai Ki Seng Ji yang terbahak, katanya Lim Lote jangan sungkan Sebelum urusan dinas diumumkan Kau masih terhitung tamu kita Mari kita bicara di dalam Ki Seng Ji yang persilahkan mereka masuk ke kamar tamu dan berduduk Seorang pengawal keluar menyuguhkan teh Jin Lote, kata Ki Seng Ji yang Apakah surat dari 2SWS sudah diselesaikan? Sudah, sekalian ku bawa serta Sahut Jin Ji Kui sambil mengeluarkan gulungan surat dinasnya dan diangsurkan Setrima surat dinas itu Ki Seng Ji yang mim bacanya sebentar lalu berteriak keras Pengjaga Pengawal yang jaga di luar pintu mengiakan dan berlari masuk Serunya, hamba siap menerima perintah Pergilah kau panggil pimpinan utama barisan ke satu dan wakilnya Pui Ho Ki dan Pian Mi Chi Demikian perintah Ki Seng Ji yang Pengawal itu mengiakan terus mengundurkan diri Dari bajunya Ki Seng Ji yang keluarkan sepucuk surat Dengan tertawa ia berkata kepada Lim Chu Jing Lim Lote, inilah surat pengangkatanmu Kau baru datang sementara ini untuk beberapa lama Dudukilah jabatan ini Tampak terharu Lim Chu Jing Dengan gugup dia terima surat pengangkatan itu Lalu berkata dengan sikap tegak Terima kasih akan kebaikan Jong Tai Mungkin hamba tidak sesuai untuk jabatan ini Ini maksud Tu S.W.S. sendiri Apalagi utusan dari Istana Ho Memangnya tidak sesuai apanya Lote tidak perlu berterima kasih padaku Asal kau bekerja dengan giat, rajin dan baik Bila ada kesempatan pasti ku bantu Mi memberi laporan ke pihak atas Setelah kedua orang bicara, lekas Jin Ji Kui menjura Katanya, Kiong Heil Lim Lote telah memangku jabatannya Dalam pada itu, dari luar tampak masuk dua orang Yang di depan seorang setengah umur berperawakan gemuk Wajahnya bulat, alis tebal metusipit Laki di belakangnya berperawakan sedang Usianya sekitar 36 Tampak kekar berotot, langkahnya gesit Tiba di ambang pintu kedua orang berdiri tegap Si gendut itu buka suara Hamba Pui Hoki dan Pian Michi datang menghadap Kiseng Jiang Manggut, katanya, kalian boleh masuk Kedua orang jelas adalah pimpinan utama dan wakilnya dari barisan ke satu Maka Pui Hoki dan Pian Michi beranjak ke dalam ruangan besar Jin Ji Kui sudah berdiri menyambut Katanya menjura, Pui Heng, Pian Heng, selamat bertemu Lim Cu Jing juga berdiri, tapi dia hanya menyapa dengan anggukan kepala Wajah bulat Pui Hoki yang gembur penuh daging lebih tampak berseritawa Berulang dia balas menjura, katanya, Jin Lo, kau baik saja Kiseng Jiang segera menuding Lim Cu Jing, katanya kepada Pui Hoki Hoki, adik Lim Cu Jing ini adalah utusan istana Hoki, lalu dia balas perkenalkan kedua orang kepada Lim Cu Jing Mendengar utusan istana Hoki, semakin lebar tawa Pui Hoki, berulang dia menjura sambil basa-basi sekedarnya Kita orang sendiri, hayolah duduk, ucap Kiseng Jiang Dari atas meja Kiseng Jiang ambil surat pemindahan dan berkata kepada Pian Michi Selamat Pian Heng, inilah surat pengangkatan untukmu Kau dimutasikan setingkat lebih tinggi ke kantor balai kota Menjabat Wakil Komandan Barisan Keamanan Kota Sementara jabatanmu sekarang akan diisi oleh Lem Lote Wakil pimpinan utama dari Barisan Bayangkari dimutasikan menjadi Wakil Komandan Barisan Keamanan Kota Menurut jamaknya jabatannya naik setingkat Tapi pasukan Bayangkari betapapun adalah tenaga ahli dan terdidik yang bisa selalu mendampingi Baginda Kini dimutasikan ke kantor balai kota, berarti sudah keluar lingkungan istana Mimik Pian Michi menunjuk perasaan yang aneh Sudah tentu dia juga mengerti, soalnya Lim Cujing orang utusan istana Hock Untuk mencarikan jabatan sesuai bagi Lim Cujing, terpaksa dirinya lah yang dikorbankan Tapi ini perintah, terpaksa dia menerima Katanya, hamba terima perintah, entah kapan harus laporan Setelah menyelesaikan surat mutasimu di sini, boleh segera kau melaporkan diri ke sana Bahwa penggantinya sudah hadir, adalah jamak kalau dia harus segera menyingkir Maka Pian Michi mengiakan pula Ki Senji yang tertawa lebar, katanya Pasukan keamanan kota tiada bedanya dengan barisan Bayangkari Semua adalah orang kita sendiri Bukankah dulu aku juga bertugas di bawah pimpinan 2SWE Malah jabatan Pian Heng sekarang lebih tinggi daripada aku waktu itu Pian Michi kembali mengiakan, katanya, baiklah, sekarang juga hamba menyelesaikan surat mutasi Bila Jong Tai tiada pesan lain, hamba mohon diri saja Baiklah, selesaikanlah suratmu, kebetulan Jin Lote berada di sini Siang nanti kau harus kembali, aku akan menjamu kedatangan Lim Lote Sekaligus untuk menjamu perpisahan dengan Pian Heng, biarlah kita bergembira bersama Setelah Pian Michi pergi Ki Senji yang berpaling kepada Pui Hoki, katanya Hoki, sejak kini Lim Lote termasuk orangmu boleh kau iringi dia menemui Hichong Kuan untuk laporkan diri dan menyelesaikan suratnya Lekas Pui Hoki berdiri sambil miingiakan, lalu berkata kepada Olim Cujing dengan tertawa Lim Heng, bawalah suratmu, ikutlah aku ke sekretariat Mohon bantuan Pui Ling Pan, pimpinan Si Pui, seru Cujing Muka bulat Pui Hoki tampak berseri, katanya, Lim Heng jangan sungkan Untuk selanjutnya kita terhitung orang sendiri, saling bantu adalah semestinya Karena Lim Cujing orang utusan istana Hoki, maka sengaja dia merapat dan mengambil hatinya Setelah mohon diri kepada Ki Senji yang, kedua orang langsung masuk ke istana lebih dalam Hichong Kuan adalah Taika M, Dayang Kebiri, yang berkuasa di pasang gerahan ini Tahu bahwa Lim Cujing utusan istana Hoki, sudah tentu pelayanannya berbeda dengan yang lain Setelah dia periksa surat yang ada, segera dia isi formulir riwayat hidup Lim Cujing Serta nama tiga turunan leluhurnya, maka selesailah soal memutasi ini Lim Cujing pula memperoleh sebentuk medali perak tanda pangkat wakil pimpinan barisan ke satu Siang hari itu Ki Senji yang mengadakan perjamuan di kamar tamu itu Tamunya ada tiga orang, yaitu Lim Cujing serta Pian Mi Chi yang kini dimutasikan ke barisan keamanan kota Orang ketiga adalah Jin Ji Kui Sementara para tamu pengiring ada lima, yaitu pimpinan utama barisan ke satu Pui Hoki Pimpinan utama barisan kedua Ho Ji Leong, wakilnya Pok Cho An Seng Pimpinan utama barisan ketiga Psi Hei dan wakilnya Ki Tiang Sin Biasanya jarang Ada perjamuan besar macam ini dalam pasukan Bayangkari seperti sekarang Hanya kedatangan seorang wakil pimpinan utama yang baru ternyata Jong Tai telah menyambutnya Dengan perjamuan sebesar ini, agaknya kecuali menyambut kehadirannya Sekaligus juga untuk pesta perpisahan dengan Pian Mi Chi Tapi Lim Cujing kenyataan duduk di kursi utama Jelas perjamuan ini lebih mengutamakan kepada Lim Cujing Tiada alasan lain karena Lim Cujing adalah orangnya tolo keke Bukankah semala M2SWS sendiri juga telah mengadakan perjamuan menyambut kedatangannya Biarpun para pimpinan utama dan para wakilnya ini semula juga tokoh bulim yang sudah lama berkecimpung di dunia kangong Tapi sekali sudah masuk kalangan pemerintahan Siapapun akan kemaruk harta dan pangkat Kalau tidak siapa yang sudi menjual nyawa Relah menjadi antek dan cakar alap kerajaan penjajah Fo Tujong juga orang dari Istana Ho Untuk apa pula dia harus bermuka kepada Lim Cujing Hal ini tidak sukar diterka Yakni lantaran Lim Cujing didukung oleh seorang yang punya kuasa tinggi di Istana Ho Mereka yang cerdik akan lekas Mi Maha Miliku ini Maka adalah jamak pula bila para pimpinan utama dan para wakilnya yang hadir dalam perjamuan ini Berusaha Mi Mikat dan mengikat persahabatan dengan Lim Cujing Secara bergiliran mereka menyuguh arak kepada Lim Cujing Lim Cujing juga tahu dan dapat Mi lihat gelagat bahwa arak yang disuguhkan padanya adalah arak persahabatan Arak menjilat untuk menarik hatinya Hampir selesai perjamuan, seorang pengawal tampak masuk mendekati Ki Seng Ji yang serta berbisik di telinganya Ki Seng Ji yang tampak melengak, tanyanya, mana orangnya ada di luar Sahuk pengawal itu, tanpa izin Jong Tai dia tidak berani masuk Ki Seng Ji yang mengulap tangan, katanya, suruh dia masuk Pengawal mengiakan Sam Lil meluruskan kedua tangan, setelah Mi Mbung Kuk terus mengundurkan diri Tak lama kemudian sudah berjalan masuk pula Mi membawa seorang baju hijau Usia orang ini lima puluhan, mukanya lancip tirus, tubuhnya tinggi kurus Begitu Mi langkah masuk segera ya Mi beri hormat dan berseru, hamba menghadap Jong Tai Melihat si baju hijau ini, Lim Cujing tampak melenggong Dia kenal orang ini adalah salah satu dari kedelapan koan Tai Hak Liyong Hwe, yaitu Tu Hang Seng adanya Ki Seng Ji yang mengangguk, katanya, Tu Hang tidak usah banyak adat, kau buru menghadapku Apakah Cui Chong Koan yang mengutusmu untuk minta bala bantuan ke sana? Kembali Lim Cujing melenggong mendengar pertanyaan ini Pikirnya, agaknya Cui Kinen berkuasa untuk Mi merintahkan bantuan dari pasukan Bayangkari di pesanggerahan raja ini Bukankah ini berarti jabatan dan kekuasaan Cui Kinen jauh lebih tinggi daripada Ki Seng Ji yang Bahwa Cong Kam, komisaris umum, He Liyong Hwe dapat Mi merintah dan menguasai pada pasukan Bayangkari di sini Memangnya siapakah dia sebenarnya? Tu Hang Seng tampak berdiri tegak, sahutnya, lapor Jong Tai, hamba datang untuk Mi beri laporan Urusan apa boleh kau katakan saja? He Liyong Hwe telah dipukul hancur oleh musuh, Jan Hwe Chu, Nao Tong Chu, Chi Tong Chu dan Ni Oji Ling pun yang ditarik dari pasukan Bayangkari di sini semuanya sudah gugur Dia M. Lim Cujing mengangguk, pikirnya, kiranya Ni Oji Ko adalah wakil pimpinan utama dari barisan Bayangkari di sini Perang, muka Ki Seng Ji yang seketika berubah pucat, cangkir yang dipegangnya terlepas jatuh berantakan Tanyanya gugup, bagaimana dengan Cui Cong Kam? Agaknya Cui Cong Kam sudah meninggalkan tempat itu, sahut Tu Hang Seng Sesaat baru Ki Seng Ji yang menenangkan diri, seperti teringat apa, wajahnya kini menjadi kelaem Tanyanya, kau tahu siapa saja yang telah menyerbu He Liyong Hwe? Hamba hanya tahu kalau mereka adalah orang Pek Ho Apang Yang menjadi tulang punggung Pek Ho Apang adalah kedua puteriti Tiong Hong, pentolan He Liyong Hwe dulu Tapi yang paling lihai di antara mereka Cong Hou Hoat Pek Ho Apang yang bernama Ling Kun Gi Konon dia adalah putera Ling Tiong Hong, murid Hoan Ji Uji Lei He Liyong Hwe boleh dikatakan seluruhnya runtuh di tangan orang Siling ini Berubah pulair muka Ki Seng Ji yang, serunya murka, lagi bocah keparat Siling itu Tuh Hang Seng mengeluarkan setumpukan kertas tebal dan diangsurkan, katanya, inilah laporan tertulis Hamba, semuanya tercatat dengan jelas di sini Seorang pengawal Majumi nerima kertas laporan itu dan diaturkan kepada Ki Seng Ji yang Tapi Ki Seng Ji yang mengulap tangan, katanya, bawalah ke kamar bukuku saja Lalu dia berkata kepada Tuh Hang Seng, bagus sekali, Tuh Hang boleh istirahat dulu, sementara boleh kau tinggal di markas Setelah aku mohon petunjuk langsung dari Cui Cong Koan baru ku putuskan tindakan selanjutnya Tuh Hang Seng mengiakan, katanya sambil Mi mandang ke arah Ki Seng Ji yang, Jong Tai, masih ada soal penting yang akan Hamba laporkan Yang hadir di sini semua orang kita sendiri, ada urusan penting atau rahasia apa boleh kau katakan saja Tuh Hang Seng mengiakan dan berkata, waktu Hamba keluar perbatasan, di tengah jalan pernah kulihat dua rombongan orang yang mencurigakan Mereka mirip komplotan Pek Ho Apang, tujuannya juga ke Jiat Ho Sini Ada berapa orang tanya Ki Seng Ji yang, jumlahnya tidak banyak, mungkin khawatir menarik perhatian orang Mereka berpencar dalam beberapa kelompok Tiba terunjuk hawa nafsu membunuh pada wajah Ki Seng Ji yang, katanya tertawa dingin, berani juga mereka meluruh ke Jiat Ho He he, jelas tujuannya adalah mencari perhitungan kepada aku orang Shiki Lalu dia mengulap tangan, baiklah, kau boleh mundur dulu Semala em kau menginap di mana? Hamba menginap di Lasmen Liong Kip Lebih baik kau tetap kembali ke penginapanmu, perhatikan baik orang di sekelilingmu, nanti ku suruh orang menghubungimu Hamba terima perintah, sahut Tuh Hang Seng terus mengundurkan diri Setelah perjamuan usai, Shin Ji Kui dan Pian Mi Chi mohon diri, Ki Seng Ji yang dan lain mengantar sampai di depan pintu Akhirnya Ki Seng Ji yang berpaling kepada Olim Chu Jing, katanya Lim Heng, tolong kau antarkan Jin Lo Ya, sekembalinya langsung ke kamar bukuku Waktu Lim Chu Jing kembali setelah mengantar Jin Ji Kui, pengawal Ki Seng Ji yang telah menunggunya, katanya Jong Tai sudah menunggu di kamar buku, Lim Ling Pan silakan ikut hamba Kamar buku terletak di sebelah timur, ruang tengah adalah tempat tinggal Ki Seng Ji yang Dinding kamar buku penuh digantungi lukisan kuno, tepat di tengah kamar terletak rak buku Ki Seng Ji yang tampak duduk di belakang rak buku di kursi berukir dan berlapis sutra sulaman Agaknya dia tengah membaca laporan Tui Hang Sing tadi Tetap di atas kepala pada dinding di belakangnya tergantung sebilah pedang panjang, coraknya kuno, jelas pedang pusaka juga Ki Seng Ji yang adalah anak pungut Ui Sanit Kia M. Chiok Bohrojin, sudah tentu dia pun seorang jago pedang Pui Hoki, pimpinan utama barisan ke satu tampak duduk di kursi yang mi belakangi jendela sebelah kiri Setiba di depan pintu, pengawal itu berhenti serta mi bungkuk, serunya, lapor Jong Tai, Lim Ji Ling Pan telah tiba Silakan masuk seru Ki Seng Ji yang Lim Cu Jing segera melangkah masuk Silakan duduk Lim Heng, ucap Ki Seng Ji yang Lim Cu Jing lantas duduk di kursi sebelah Pui Hoki Ki Seng Ji yang menatapnya, katanya Kale M. Ingin aku mohon sekedar penjelasan dari Lim Heng titik berdetak jantung Lim Cu Jing, katanya sambil berbangkit, entah soal apa yang Jong Tai ingin tanyakan Lim Heng sengaja diutus oleh Istana Hock kepada Tu S.W.E. Tentunya kau memiliki kung fu yang tidak sembarang, tapi ingin ku tanya asal usul dan aliran dari mana ilmu yang Lim Heng pelajari? Menjawab pertanyaan Jong Tai, hamba tiada masuk golongan tidak punya aliran Semasa hidup ayahku bekerja di Piao Kiok juga, beliau adalah saudara angkat Lim Piao Tau dari Tin Wan Piao Kiok Ilmu cakar kucing yang ku pelajari dari ayah adalah pelajaran kampungan, paling hanya bisa main kepalan, telapak tangan, golok dan pedang Ki Seng Ji yang tersenyum, katanya, Ha Ol Pian Leong Ji Ulim Lop Piao Tau pernah menggetarkan kunganteng, bahwa ayah Lim Heng seangkatan dengan Lop Piao Tau Tentunya beliau juga seorang persilatan yang punya nama Waktu ayah almarhum angkat saudara dengan Lim Piao Tau usianya masih terlalu muda Setelah ayah menikah, ibu Mi larang ayah berkecimpung di Kangong, katanya usaha di Piao Kiok hanya mempertaruhkan jiwa belaka Penghasilan juga tidak mimadai, sebaliknya bahaya yang harus ditempuh teramat besar, lebih baik hidup tenang di kampung halamen dengan usaha dagang kecilan Maka sejak itu ayah lantas putus hubungan dengan Lim Lop Piao Tau, sampai sekarang sudah dua puluhan tahun lebih Agaknya Ki Seng Ji yang tidak tertarik oleh cerita riwayat hidupnya, katanya, apakah Lim Heng pernah meyakinkan Ginkang? Semasa ayah masih hidup beliau memang pernah melatih Ginkang dan Luwe Kang padaku, kalau hanya ketinggian dua-tiga tombak, saja masih dapat kucapai Itu sudah cukup, nah sekarang Hoki, kau mencoba dia Pui Hoki Mingi akan terus berbangkit, katanya dengan tertawa, Lim Heng, Jong Tai ada sebuah tugas rahasia yang teramat penting minta supaya kau menyelesaikannya Tapi pihak lawan semuanya adalah musuh tangguh, kuatir Lim Heng mengalami sesuatu alangan dan tentu akan Sukarni beri laporan kepada TUSWE Maka Lim Heng sengaja diundang ke kamar buku ini, kita perlu mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan Lim Heng Ada tugas apa yang akan Jong Tai iserahkan, umpama menerjang lautan api dan terjun minyak mendidih juga hambat tidak akan menolak, seru Lim Cujing Pui Hoki berkata, Jong Tai ingin supaya aku menjajalmu satu dua jurus, Lim Heng jangan sungkan, juga tidak usah ragu dan khawatir Boleh turun tangan sekuat tenaga menurut kemampuan, cukup asal saling tutul atau jamah saja Sembari bicara dia mulai pasang kuda serta menembahkan, Lim Heng hati, aku akan turun tangan Kelima jari tangan kanannya terkembang, bagai cakar ia terus mencengkerah empundak Lim Cujing Gerakan yang kelihatan lamban ini adalah Kinna Ji Hoat yang lihai, pimpinan utama barisan ke satu ini ternyata memang membekal kepandayan tinggi Dari jurus permainan ini sudah dapat dinilai kemantapan tipu, serangannya dengan paka jari yang keras Lim Cujing tertawa-tawar, ujarnya, hamba mana berani sambil bicara badannya masih berdiri tegak tidak mengegos atau berkelit Tatkala telapak tangan Pui Hoki, hampir menyentuh Pundaknya, mendadak ia berputar ke kanan, kelima jari tangan kiri menegak terus didorong keluar Ujung jarinya menyapu dan menyerempet pergelangan tangan Pui Hoki Gerakan ini merupakan tipu serangan biasa, namanya mendorong jendela miliat gunung Gerakan untuk menutup dan mematahkan serangan, jadi kelihatannya tiada yang istimewa Tapi Ki Seng Jiang dan Pui Hoki adalah jago silat yang cukup tajam pandangannya Sekali Lim Cujing bergerak, meski gerakan yang sepele, tapi jelas mengandung gaya perubahan yang menakjubkan Serem tak menimbulkan deru angin yang kencang menyerempet pergelangan tangan Pui Hoki Padahal jarak pergelangan tangan Pui Hoki masih ada satu kaki jauhnya dengan tangan Lim Cujing Tapi orang sudah merasakan tangannya seperti tersampuk mistar besi, tiba tangannya terasa sakit Keruan bukan main kagetnya, lekas Pui Hoki tarik tangannya seperti orang berjingkat kaget karena keselombot api Matanya terbeliak menatap Lim Cujing, katanya dengan keheranan, Lim Heng ternyata hebat sekali Lim Cujing telah meluruskan kedua tangannya, katanya, terima kasih atas kemurahan hati Toa Ling Pan Pui Hoki tergelak, katanya, Jong Tai memang ahli, tentunya sudah menyaksikan sendiri Gerakan menyapu Lim Heng tadilah betul menaruh belas kasihan padaku Kalau tidak, pergelangan tanganku ini tentu sudah cacat Ki Song Ji yang tampak karyang, katanya mengangguk Cukuplah, hanya sejurus saja sudah meyakinkan bahwa tiada tugas apapun yang takkan bisa diselesaikan oleh Lim Heng Jong Tai terlalu memuji, ucap Lim Cujing, hamba ingin tanya, apakah Toa Ling Pan juga mahir menggunakan senjata rahasia Apa seru Pui Hoki sambil goyang tangan, Lim Heng ingin bertanding memgi denganku Sudahlah barusan aku sudah pamer kebodohan, memangnya Lim Heng tega mim bikin malu aku lagi Toa Ling Pan jangan salah mengerti, bukan begitu maksud Chai He, soalnya Jong Tai tadi ada tanya soal Ginkang, maka hamba ingin mencobanya Memangnya untuk apa Lim Heng tanya soal Mgi tanya Pui Hoki Lim Cujing tertawa, katanya, bila Toa Ling Pan, sekarang mim bawa AMG, bolehlah dicoba sekarang juga Agaknya Kiseng Ji Ing tertarik, katanya kepada Pui Hoki, Hoki, baiklah, biarkan dia mencobanya Pui Hoki menyengir, katanya, inilah perintah, terpaksa aku menurut keinginan Jong Tai, biarlah aku konyol sekali lagi Pui Hoki mengeluarkan tiga batang panah pendek, tanyanya kepada Lim Cujing, kira bagaimana Lim Heng akan mencobanya? Sebatang saja sudah cukup, ujar Jujing, lalu dia tuding keluar jendela Inilah panah timpuk yang paling kecil, mungkin harus ditimpukan dengan kekuatan jari Baiklah, sekarang boleh Toa Ling Pan menimputnya keluar jendela Sekenanya Pui Hoki jemput sebatang panah dan ditimang di telapak tangan, katanya tertawa, apa yang harus kubidik? Terserah, Toa Ling Pan mau mim bidik lurus ke depan atau ditimpukan ke angkasa juga boleh Baiklah, sahup Pui Hoki, begitu tangan terayun, panah kecil itu lantas meleset keluar jendela Pada saat itulah Lim Cujang yang berdiri di samping Pui Hoki mendadak menutul kedua kakinya Badannya meleset lurus ke depan bagai meteor mengejar lembulan, mengudah kake arak panah kecil yang meluncur keluar Gerakan keduanya sungguh cepat luar biasa Ki Seng Jiang dan Pui Hoki tidak pernah bayangkan bahwa tujuan Lim Cujing suruh Pui Hoki menimpuk panah pendek itu hanya untuk dikejarnya Dalam bulim sudah sering orang Mendemonstrasikan kepandaian menyambut dan menimpuk senjata rahasia secara berhadapan Tapi Lim Cujing baru mengudah kapanah setelah panah itu ditimpukan, bahwa dia sudah mengejar tentu dapat menangkap panah itu Bila Lim Cujing tidak yakin dapat menyandak senjata rahasia itu, tak mungkin dia berani pamer dihadapan orang dan mim persulit diri sendiri Pikiran mereka berdua sama maka dengan mendelong mereka menyaksikan dengan hati berdebar kejadian hanya sepercikan api belaka Belum lagi mereka melihat jelas kejadian sesungguhnya, terasa angin berkesiur, tahu Lim Cujing sudah melayang masuk pula lewat jendela dan hinggap dihadapan mereka Tampak di antara dua jari tangan kanannya menjepit sebatang panah kecil, katanya sambil menjura dengan tertawa lebar Jong Tai, dihadapan Toa Ling Pancai Hai telah pamer kejelekan Terpancar cahaya aneh pada sinar matuki seng jiang, katanya tertawa Tak heran keke sampai begitu tinggi menilaimu, haha, demonstrasi yang Lim Heng tunjukkan barusan, jangankan dalam pasukan bayangkari kita tiada seorang pun yang mampu menandangi kau, meski jago lihai dari istana raja pun sukar mencari bandingannya Kedua bola mata Pui Hoki terbeliak sekian lamanya, akhirnya dia tertawa ngakak serunya, dengan bekal kepandayan yang barusan Lim Heng pamerkan Adalah pantas kalau aku menukar jabatan dengan kau, malah terasa kurang setimpal aku menjadi wakilmu Lim Cu Jeng menjadi gugup, katanya, jangan, Toa Ling Pan berkata demikian, hamba jadi tidak enak hati Aku bicara sejujurnya, ucap Pui Hoki, dalam jangka sepuluh tahun, Lim Heng pasti menonjol dan mengungguli jago silat manapun, naik pangkat hidup senang, hahaha Walau masih tertawa, tapi mimik kiseng jiang tampak kurang wajar mendengar umpakan Pui Hoki ini, katanya sambil goyang Tangan, marilah, kita bicara sambil duduk, lalu dia kembali ke kursi kebesorannya Lim Cu Jeng dan Pui Hoki pun duduk pula di kursi semula Menghadap ke arah Lim Cu Jeng, pelanki seng jiang berkata Barusan kau telah melihat orang yang bernama Tuhang Seng, dia Adalah keantai dari pihak Pemerintah yang sengaja ditanam dalam Hek Liong Hwe Beberapa hari yang lalu kabarnya Hek Liong Hwe telah digempur oleh Pek Ho Apang dan hancur lebur Hek Liong Hwe Lim Cu Jeng pura menepukur, rasanya hamba pernah mendengar orang mim perbincangkan, tapi nama Pek Ho Apang, selamanya belum pernah hamba dengar Ki Seng Ji yang tersenyum, itulah suatu sindikat gelap yang terorganisir baik dan rapi, tidak pernah terjun ke percaturan dunia persilatan secara terbuka, sudah tentu kau tak tahu Begini dia jemput kertas laporan Tuhang Seng dan diangsurkan, katanya, inilah laporan Tuhang Seng, boleh kau mim bacanya dengan teliti, nanti pasti akan mengerti Menurut laporan Tuhang Seng, kaum pemberontak dari Pek Ho Apang sudah menyusup ke Jiat Ho Sini, tujuannya jelas mengadakan kembali keonaran dan kejahatan Tadi sudah ku suruh Tuhang Seng agar tetap menginap di Lasmen Liong Kip, dan secara diaem menyelidik dan mengawasi gerak-gerik mereka, kau orang baru, jelas pihak musuh belum ada yang mengenalmu, maka tugas ini ku serahkan padamu seluruhnya Titik, titik, tanda petik, berkat kebijaksanaan Jong Tai, maka tugas yang diserahkan padaku pasti akan ku kerjakan sekuat tenaga, demikian Lin Cu Jeng Mi memberikan janjinya Tugas Lin Heng yang pertama sekarang adalah, kau pun harus menginap ke Lasmen Liong Kip itu, secara diam kau boleh mengadakan kontak dengan Tuhang Seng, bila menemukan orang yang patut dicurigai, Tuhang Seng teidak leluasa bertemu muka dengan mereka, maka tugas mulah yang menyelidikinya secara diam lalu kau mengadakan hubungan dengan Pui Ho Ki, cuma ada Satu hal harus Lin Heng perhatikan, yaitu jangan terburu nafsu mengejar pahala, supaya tidak mengejutkan pihak lawan Hamba mengerti, sahut Lin Cu Jeng Baik, setelah kau bakal habis laporan ini boleh segera berlalu, bila tiada urusan penting tidak usahkah sering kembali ke markas sini, supaya jejak asal usulmu tidak konangan musuh Lalu dia berpaling dan bicara kepada Pui Ho Ki, tugas ini seluruhnya ku serahkan kepada barisan kesatu, dari sini kau boleh langsung bawa Lin Heng ke kesatuanmu, supaya anak buahmu mengenal wakilmu dan Lin Heng kenal juga anak buahnya, bila di luar markas bertemu dalam menjalankan tugas, mereka harus tunduk pada perintah Lin Heng Pui Ho Ki Ming yakan, sambil munduk Dikala mereka bicara Olin Cu Jeng sudah bakal laporan Tui Hang Seng, kejadian hancurnya Hek Liyong Hwe seperti yang ditulis dalam laporan Tui Hang Seng memang sesuai dengan kenyataan Cuma demi kepentingan pribadinya dia terlalu menonjolkan jasa pribadi sendiri, bagaimana dia tertawan musuh oleh obat dius keluarga Un, bagaimana pula dia berusaha menipu musuh tidak gugup sedikit pun meski menjadi tawanan, dan akhirnya berhasil melarikan diri setelah mengelabui musuh dia M. Lim Cu Jeng menghela nafas, pikirnya, bila manusia sudah kemaruk pangkat dan harta, sampai matipun dia tidak akan insaf akan kesalahannya Akhirnya dia tutup laporan itu serta menaruhnya di atas meja, katanya, hamba sudah mim bacanya, Jong Tai Dalam laporan Tui Hang Seng ini cukup jelas, wajah, usia dan ciri para pemberontak, ini banyak mim bantu bagimu dalam menjalankan tugas, kaum ing ingatnya semua Beberapa orang penting sudah kuingat dengan baik, sahut Lim Cu Jing Baiklah, sekarang kalian boleh berangkat, ucap Ki Seng Jiang Pui Hoki dan Lim Cu Jing menjurah bersama dan mengundurkan diri Setelah kembali di tempatnya, Pui Hoki lantas mengumpulkan anak buahnya dan mim perkenalkan Lim Cu Jing kepada mereka Terutama kepada komandan ketiga kelompok pasukannya, yaitu kepala keluar MPOK pertama bernama Go Jong Yi Berusia empat puluhan, muka putih tubuh kurus kecil, mirip pelajari yang lemah lembut Kepala kelompok K2 bernama Ko Xiang Seng, perawakan sedang, mukanya lonjong kurus, usianya sekitar lima puluhan Kepala kelompok ketiga bernama Tih Bin, agak gemuk, usianya juga sudah empat puluh lebih Akhirnya Pui Hoki berkata, baiklah, sekarang tiada urusan lain, kalian boleh bubar, Go Jong Yi, kau saja yang tinggal di sini Kemudian berkata pula Pui Hoki kepada Go Jong Yi, Lim Heng akan menginap di Teng San Kan untuk melakukan tugas rahasia Untuk ini ku tugaskankah selalu mengadakan kontak dengan Lim Heng, ada pesan dan petunjuk apapun dari Lim Heng harus segera kau laksanakan Hamba mengerti sahut Go Jong Yi lalu ia berputar menghadap Lim Cu Jing, katanya, Ji Ling Pan entah ada pesan apa Setiap malam setelah makan malam ku harap Go Ling Pan datang ke kamarku, supaya hubungan tetap diadakan Kalau ada kejadian atau urusan mendadak satu sama lain bisa berunding, entah bagaimana pendapat Go Heng Ji Ling Pan bekerja secara rapi, sudah tentu Hamba terima petunjuk saja Di luar markas harap Go Heng tidak memanggilku demikian lagi, kita saling membahasakan saudara saja, untuk ini Go Heng tidak boleh lalai Melihat hari sudah sore, Lim Cu Jing lantas menjura kepada Pui Hoki, katanya, Toa Ling Pan, waktu sudah mendesak, biarlah hamba mengundurkan diri Ya, demi tugas, bolahlah segera berangkat, ucap Pui Hoki Setelah minta diri kepada Pui Hoki, bersama Go Jong Gi mereka terus keluar markas menuju ke istal, kuda tunggangan Lim Cu Jing sudah disiapkan, dia cemplak ke punggung kuda dan berpisah dengan Go Jong Gi, langsung dibedal ke Teng San Ken Waktu itu sudah maghrib, pelayan yang bertugas di luar segera menyongsong kedatangan Lim Cu Jing dan menyapa dengan tertawa, Lim ya, kau sudah kembali lagi Lim Cu Jing mengangguk, dengan tangkas dia melompat turun, tanyanya, masih ada kamar Silah Lim ya tanya saja di kantor, Hamba tugas di luar, kurang terang keadaan di dalam Waktu Lim Cu Jing mi langkah masuk, kasir hotel tergopoh menyambutnya, Lim Cu Jing bertanya pula, Ciyang Kun, masih ada kamar istimewa Kasir ini bersikap lormat berlebihan, katanya munduk, Hamba tidak tahu bahwa Lim ya adalah tamu agung sehingga pelayanan kurang baik Harap Lim ya memberi maaf sebesarnya, rekening Lim ya beberapa hari yang lalu sudah dilunasi seluruhnya oleh Jin Loya Kamar yang Lim ya perlukan sekarang masih ada, mari silakan periksa, entah mencocoki selera Lim ya tidak? Teng San Can adalah hotel terbesar di seluruh Jiyat Ho dengan restorannya pula Waktu itu lampu baru saja dipasang, restorannya bertingkat lima dengan lima ruangan makan yang besar, luas dan nyaman, seluruhnya sudah hampir dipenuhi tetamu Dengan enteng, Lim Cu Jing mi langkah ke atas loteng, seorang pelayan menyambutnya dengan tertawa, cuan hanya seorang diri, silakan ikut Hamba Lalu dia berlari kecil di depan, dalam suasana yang riuh ramai dan penuh sesak, untuk mencari tempat duduk di ruang makan seluas ini mima NG bukan soal gampang Pelayan membawa Lim Cu Jing ke sebuah meja yang dekat jendela menghadap jalan raya, setelah menarik kursi dia menyilakan Dengan tertawa, silakan tuan duduk di sini saja, tamu cukup banyak, terpaksa satu sama lain saling mengalah Pada meja itu sudah ada dua orang, pedagang yang sedang makan minum sambil berundang soal dagang Maka mereka pun tidak hiraukan kedatangan Lim Cu Jing, Cu Jing juga tidak pedulikan mereka, seorang diri dia pesan makanan serta menunggu dengan sabar Dikala dia berduduk itulah, sekilas dilihatnya di meja sebelah kanan sana duduk tiga orang Seorang nenek sudah ubanan rambutnya, seorang lagi nyonya muda jelita, dari dandanan mereka seperti ibu mertua dengan menantunya Seorang lagi yang duduk di depan mereka adalah kakek kurus bermuka kuning, meski semeja tampak sikapnya amat hormat dan munduk Begitu melihat ketiga orang ini, hampir saja Lim Cu Jing berteriak Soalnya ketiga orang ini adalah samaran ibunya, Bog Tan dan Ting Kiao Walau mereka sudah berganti rupa, tapi Lim Cu Jing tetap dapat mengenalnya Mengapa ibu juga berada di Jiat Ho? Demikian di dalam hati dia bertanya Maka Lim Cu Jing angkat poci menuang secangkir teh, dengan pura menikmati air teh panas yang dihirupnya sedikit demi sedikit Lim Cu Jing gunakan ilmu gelombang suara berkata kepada nenek itu Bu, bu, bagaimana kau pun datang kemari? Nenek itu memang sama ranti hujin, mendengar bisikan suara Ling Kun Ki Sekilas tampak ga melengat, lekas sekali dia berpaling Segera ia pun dapat melihat Lim Cu Jing Karena dia sedang makan, sudah tentu orang lain tidak perhatikan bila bibirnya lagi bergerak bicara Dengan ilmu yang sama ada menjawab, anak Gi, kau sudah menemukan Ki Seng Jiang Sorenya setelah kau berangkat, nona Pui mendadak minggat Mungkin dia pun menyusul ke Jiat Ho ini Maka ibumu bersama Ung Cheng Chu dan Cu Cheng Chu terbagi dalam teiga rombongan mencari jejaknya kemana Sayang tidak ketemu Mencelos Hak Ti Lim Cu Jing mendengar kabar ini Tuhang Seng Belang di jalanan pernah melihat beberapa kelompok kaum pemberontak Jelas yang dilihat adalah rombongan ibunya dengan rombongan Ung Cheng Chu dan Cu Cheng Chu Untung Ki Seng Jiang serahkan tugas ini padaku Kalau tidak bukankah segala persoalannya akan terbongkar Yang menjadi beban pikirannya kini adalah Pui Ji Ping Memang nona itu pernah belajar ilmu rias untuk menyamar ala kadarnya Bila ketiga rombongan orang yang mencarinya ini bertemu muka secara langsung juga pasti tidak mengenalnya lagi Nona ini memang binal, sifat kanak masih menghayati setiap gerak langkahnya yang suka iseng Apa saja yang dipikirkan lantas dikerjakannya Yang dikhawatirkan adalah si nona bertindak secara ceroboh bukan saja bakal menggagalkan rencananya Malah mim bawa kesulitan pula Sesaat pikirannya jadi kusut dan gelisah, dia memegang cangkir pura seperti orang minum pelan Dengan ilmu gelombang suara dia ceritakan pengalamannya selama berada di sini Ti Hujan terdiam sebentar, katanya kemudian Anak Gi apa kau tidak merasakan semua ini terlalu mudah kau peroleh? Bukan mustahil pihak lawan mimang sengaja mengatur semua ini untuk menjebakmu ke dalam perangkapnya? Ibu tidak usah khawatir, hal ini tidak mungkin Anak juga tidak semudah itu kena tipu mereka Ini daerah kekuasaan mereka, apapun kau harus hati Demikian pesan Ti Hujan Bok Tan duduk di samping Ti Hujan, sudah tentu segera dia pun merasakan adanya tanda yang tidak beres ini Tak tahan dia bertanya, apakah popok kurang selera makan hidangan dis ini? Dengan tersenyum Ti Hujan menggeleng lalu mim beritahu dengan suara lirih Bok Tan menjadi jengah dan melirik ke arah Lim Cu Jing Selanjutnya Lim Cu Jing beritahu bahwa Tuhang Seng juga sudah berada di Jiat Ho sini Serta telah milaporkan kepada Ki Seng Jiang tentang jejak mereka Maka dia anjurkan setelah menemukan Pui Jai Ping harus cepat meninggalkan Jiat Ho Supaya tidak mengganggu rencananya Juga jangan menginap di hotel, carilah rumah penduduk saja Baiklah, besok kami akan pindah keluar kota Demikian ucap Ti Hujan, ibu belum sempat mengadakan kontak dengan Un Ceng Cu dan Cu Ceng Cu, entah di mana sekarang mereka berada, tapi ini soal sepele, asal ibu meninggalkan tanda rahasia akhirnya pasti dapat bertemu dengan mereka Lim Cu Jing mengucapkan syukur Kebetulan pelayan datang mim bawakan pesanan makanannya Ti Hujan, Bok Tan dan Ting Kiau sudah selesai makan Beriring mereka berdiri, Ting Kiau merogoh kantong mim bayar kening dan turun ke bawah Tak lama kemudian Lim Cu Jing pun turun dari Loteng Saat itu suasana di jalan raya masih ramai Sekeluar dari Teng San Can, Lim Cu Jing langsung menuju ke Los Men Leong Kip Los Men Leong Kip jauh lebih kecil, letaknya juga di ujung gang Maka tamu yang menginap di sini kebanyakan adalah kaum pertengahan atau orang yang kurang mampu keuangannya Padahal dalam gang ini masih ada 8 hotel yang lain Tu Hang Seng justru menginap di Los Men yang paling kecil dan murah Tujuannya sudah tentu supaya tidak diperhatikan orang Seperti lazimnya pelayan segera menyambut kedatangan Lim Cu Jing dengan sikap ramah yang berkelebihan Tu Aya ingin kamar, meski kecil tapi kamar kami cukup bersih untuk istirahat Chai Hei hanya ingin mencari seorang teman saja, ucap Lim Cu Jing Mendengar orang bukan cari kamar, tawa dan sikap ramah si pelayan seketika kuncup Tapi melihat dandanan dan perawakan Lim Cu Jing gagah, tak berani dia bersikap sembarangan Tanyanya, tu Aya hendak cari siapa? Adakah seorang tuon tu yang menginap di sini? Mendengar orang situ yang menginap di kamar kelas 1 yang dicari Kembali mekar tawa si pelayan, katanya sambil munduk pula Ada, ada, kiranya tuon adalah kenalan tuto Aya Silakan, silakan, biar ku tunjukkan tempatnya Dengan langkah lebar segera si pelayan berlari ke dalam serta berteriak Tu ya, ada kenalanmu mencarimu Siapa pintu kamar pun terbuka Begitu melihat Lim Cu Jing, sekilas tuhang seng tertegun Lekas dia menjura dan menyapa, oh, kiranya ji Cepat Lim Cu Jing melangkah maju Tukasnya dengan tertawa, cahil Lim Cu Jing Tu heng tidak kira akan kedatanganku bukan? Sembari bicara berulang kali dia meh beri tanda ke depan mata Maksudnya supaya tidak meh bocorkan rahasia dirinya di depan pelayan Sebagai kawakan kangong, segera tuhang seng paham maksudnya Maka dia tertawa katanya Sungguh tak nyana kedatangan Lim Heng Lekas silakan duduk di dalam Hahaha, inilah yang dia namakan dirantau Ketemu orang sekampung Lengan Lim Cu Jing digenggam serta digoyangkan Lalu menyilakan tamunya masuk Dia berpesan kepada pelayan Pelayan, Lekas bikin teh Pelayan mengiakan dan mengundurkan diri Tuhang seng segera tutup pintu Cepat diamin jura, katanya Hamba tidak tahu kedatangan Jiling Pan Harap dimaafkan Lim Cu Jing mengulap tangan, katanya tertawa bangga Tuhang, memangnya tempat apa di sini? Lebih baik kita saling mim bahasakan saudara saja Ya titik silakan duduk Lim Heng Sejenak tuhang seng tergagap Lim Cu Jing tidak sungkan, dia duduk di kursi sebelah sana Pelayan telah datang pula membawa Dua cangkir kosong dan sepoci teh wangi panas Tuhang seng mengisi secangkir penuh Dengan sikap menjilat segera dia aturkan ke depan Lim Cu Jing Katanya, silakan minum Lim Heng Terima kasih, ucap Lim Cu Jing Lalu dia duduk dengan bersikap kering Katanya tegas, laporan Tuhang sudah kubaca dengan seksama Padahal laporan Tuhang seng diserahkan kepada Ki Seng Jiang Bahwa dia mengatakan sudah mim baca laporan itu Berarti dia adalah orang terpercaya dari Ki Seng Jiang Dari Ki Lok, Kacung Ki Seng Jiang Tuhang seng sudah mendapat tahu bahwa Jiling Pan yang baru ini adalah utusan dari Istana Hok Asal-usulnya tentu luar biasa Sudah tentu sikapnya sangat hormat Lalu ia mohon petunjuk Katanya, entah bagaimana pendapat dan petunjuk Lim Heng Lim Cu Jing tertawa-tawar Mendadak dia berbisik Jong Tai serahkan perkara ini padaku untuk menyelesaikannya Ada beberapa soal yang ingin ku tanyakan kepada Tuhang Ada soal apa yang kurang jelas Boleh Lim Heng tanyakan Bila ku tahu tentu ku jelaskan Yang ingin ku tanyakan adalah beberapa kelompok orang Pek Ho Apang Yang pernah Tuhang lihat di tengah jalan itu Entah di mana Tuhang Mi lihat mereka Berapa orang dan siapa saja mereka Tengah hari kedua setelah aku keluar dari perbatasan Di daerah Kim K.U.Tun ku lihat seorang tua dan muda beserta dua nona Laki tua muda itu aku tidak mengenainya Tapi kedua nona itu sudah ku kenal baik Siapa kedua nona itu? Lim Heng sudah mi lihat laporanku itu Tentunya juga tahu bahwa dari Ceng Leong Tem Yong King Tiong dan Ling Kun Gi pernah menolong dua laki dan dua perempuan Dua nona yang kulihat itu adalah nona yang ditolong keluar dari Ceng Leong Taem itu Kalau tidak keliru Si Tong dan Si Chu Laki tua muda yang dimaksud tentu Chu Bun Ho dan Tong Xiao Heng Demikian pikir Lim Chu Jing Dengan mengangguk dia mi memberi komentar Ya, tapi belum tentu mereka menuju ke Jadho sini Apakah mereka pernah mi lihat Tuhang? Tidak Tutur Tuhang Seng lebih lanjut Waktu aku melihat mereka Mereka sudah naik kuda hendak berangkat Ku hatir jejaku kenangan Maka aku menginap di hotel Petangnya ku lihat pula rombongan orang lain Siapa pula rombongan ini? Dua laki kurus mim bawa seorang gadis Mereka menunggang kereta keledai Mereka pun menginap di Kim Kautun Gadis itu juga sudah ku kenal juga Dia bernama Un Ho An Kun Orang dari keluarga Undiling Lam yang pandai menggunakan obat dius Aku pernah merasakan kelihayan obat dius si budak centil itu Karena itulah aku menjadi tawanan mereka Kemudian Tuhang mi lihat ke lo MPOK siapa pula? Tidak Karena hari kedua sebelum terang tanah aku sudah burung Melanjutkan perjalanan ke Jadho sini Lim Chu Jing tersenyum Katanya Di tengah jalan Tuhang hanya mi lihat beberapa gadis yang kau kenal Berdasar apa kau berani menyimpulkan bahwa tujuan Mereka ke Jadho? Dan lagi hanya beberapa nona manis belaka Memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Benar Sahut Tuhang seng yakin Jelos mereka bertujuan ke Jadho Walau hanya dua kelompok kak ini saja yang kulihat Tapi kuduga pasti ada beberapa rombongan yang lain pula Termasuk lingkun gi di dalamnya Bocah siling itu katanya murid Ho An Jiu Jilai ilmu silatnya tinggi Lawan yang paling tangguh di antara mereka Bahwa Pek Ho Ap Pang bermusuhan dengan Hek Liyong Bwe itu merupakan pertikaian orang Kang O Sebetulnya tiada alasan mereka meluruk ke Jadho sini Lim Heng, mungkin kau belum tahu Tujuan mereka ke Jadho ini mungkin hendak menuntut balas kepada Jong Tai Pura kaget dan heran Lim Cujing Ia bertanya, kawanan pemberontak ini berani menuntut balas apa kepada Jong Tai Apakah mereka bermusuhan dengan Jong Tai? Agaknya Lim Heng memang tidak tahu Dulu Hek Liyong Hwe didirikan untuk Mi lawan pemerintahan kerajaan kita Beberapa jago kosan dari Istana Raja menjadi korban di sekitar sarang Hek Liyong Hwe Waktu itu Ki Jong Tai baru berpangkat kelas 3 di pasukan Bayangkari Dia pula yang ditugaskan untuk mengusut perkara ini Dialah yang mim bujuk aku dan kawan lain untuk menyerah dan berbakti kepada kerajaan Sehingga Hek Liyong Hwe akhirnya dapat kita gempur dan duduki Belakangan kerajaan mengangkat Ki Jong Tai secara resmi sebagai komisaris Hek Liyong Hwe Aku pun dinaikan pangkat menjadi keantai Dia emlim cu jeng mi batin Jadi yang menjual Hek Liyong Hwe dulu kau pun ikut ambil bagian Kau memang pantas mampus Tapi cu jeng pura mi lenggong Lekas dia merangkap tangan katanya Jadi selama 20-an tahun ini Tu Heng sudah ikut Jong Tai Maaf Chai He berlaku kurang hormat Mana berani terbayang rasa bangga pada minik muka Tu Heng Seng Katanya, coba lim heng bayangkan Mahapang Chu Pek Ho Apang adalah putri Tihwe Chu Hek Liyong Hwe yang dulu Setelah Hek Liyong Hwe kita rebut Mana mereka mau melepaskan Ki Jong Tai Lim Cu Jing mendengus Katanya, memangnya mereka berani berontak di wilayah Jiat Ho Tujuan Lim Cu Jing kemari adalah untuk melecinkan jalan dalam peranannya untuk bermain sandiwara Menyelidiki beberapa kelo MPO KPM berontak sesuai yang dilaporkan Ki Seng Jilang oleh Tu Heng Seng Sudah tentu dia harus mencari hubungan pada Tu Heng Seng serta mim bukti ikan alibinya Malah M ini berada di tempat Tu Heng Seng Tapi dari pembicaraan ini, secara tak terduga dia mimper oleh dua bahan pertimbangan yang amat berharga Pertama, Tu Heng Seng ternyata adalah salah satu dari anggota Hek Liyong Hwe yang hianat Menjual perkumpulan dan pemimpinnya kepada kerajaan Mungkin Yong King Tio Nge sendiri tidak tahu akan hal ini Kedua, Tu Heng Seng hanya melihat jejak kelo MPO Kacubun Hoa dan unit Hang De Kim Kautun Jejak mereka selanjutnya belum diketahui dengan pasti Setelah mengobrol sekian lamanya pula Maka Lim Cu Jing berdiri Katanya, tiba saatnya aku harus mohon diri Supaya tidak menarik perhatian lawan Aku menginap di bilangan belakang Teng Seng Kian Perkara ini oleh Jong Tai sudah diserahkan padaku dan Tu Heng diminta mim bantu Bila Tu Heng menemukan apa harap sewaktu mim beri kabar ke sana Sudah tentu, ucap Tu Heng Seng dengan sungguh Lim Heng adalah orangnya Ki Jong Tai dan juga atasanku Aku akan tunduk dan patuh pada segala perintah Lim Heng Setiba di depan pintu Tu Heng Seng masih mau mengantar keluar Lekas Lim Cu Jing berkata Tu Heng tak usah mengantar Jangan kita perlihatkan jejak di sini Lalu dia tarik daun pintu menutupnya dari luar terus melangkah pergi Waktu tiba di hotel Kentongan pertama sudah lalu Setelah mimadamkan lampu Lekas Lim Cu Jing lepas jubah Segesit kucing dia menyelinap keluar melalui jendela Dengan ginkang yang tinggi laksana segumpal asap Dia melambung titik tinggi ke atas Terus berlompatan di antara wuungan rumah ke arah utara Tak lama kemudian Pit Sioka San Cheng yang megah dan angker Sudah kelihatan dari kejauhan Dia emlin cujing melompat turun di tempat gelap Dengan mimin jae bayang rumah penduduk Dia menyelinap kian kemari Dan akhirnya tiba di tempat sepi Dengan gerak kecepatan yang luar biasa dia meluncur ke kaki temboka Tanpa mengeluarkan suara Dengan ringan dia hinggap di tembok istana Pagi tadi dia sudah apalkan letak asrama pasukan bayangkari Matanya yang tajam sekilas menyapu pandang sekelilingnya Tempat di mana ia berada kebetulan di sebelah selatan Dari sini ada sebuah jalanan datar menjurus ke asrama pasukan bayangkari itu Jalan lebar ini dipagari pohon tua dan tinggi besar Sangat baik untuk tempat sembunyi Tapi jarak pepohonan itu masih ada puluhan Tombaka dari tembok Di tengah masih dipisahkan sungai kecil Tapi ring culing tidak banyak pikir Ia meneliti sebentar Seringan burung ia menutul permukaan air Terus melambung tinggi pula dan hinggap di seberang sungai Hanya sekali tutul pula badannya meluncur maju Dan sekali berkelebat ia sudah meluncur ke pinggir hutan di bawah bukit Sebat sekali bayangannya ditelan kegelapan di balik hutan Setangkas kera dia lompat ke atas pohon terus berlompatan di antara pucu pohon Untung dia berlompatan seperti terbang di pucu pohon Dari sini didapatinya jalan berbatu di bawah Pada setiap pengkolan pasti dijaga oleh dua orang Malah ada pula barisan rondli yang mondar-mandir Betapapun vil di sini adalah tempat kediamen raja Meski baginda jarang menetap di sini Tapi aturan dinas tetap berlaku Maka penjagaan tetap amat ketat dan keras Berlompatan terbang di atas pohon ling cujing Tidak perlu khawatir jejaknya akan kenangan Apalagi tanpa rintangan Cepat sekali dia sudah mimbelok ke lamping gunung Dan tiba di belakang pekarangan besar Di belakang asrama pasukan bayangkari Dari ketinggian dia menyapu pandang sekelilingnya Lalu seringan daun Jatuh dia menukik turun Menyusur tanah lapang yang bersemak Sekali kakinya menutul Kembali ia milambung ke atap rumah Asrama pasukan bayangkari amat luas Luar dalam seluruhnya ada tiga lapis bangunan Untung siang tadi ling cujing pernah kemari Sedikit banyak dia masih apal tempat ini Dengan gerakan yang luar biasa cepat Langsung dia menuju ke kamar kiseng jiang Selamanya keadaan di sini tetap aman Tak pernah terjadi onar Mimpi pun mereka tak mengira Ada orang yang berani menyelundup kemari Walau ada penjagaan Hakikatnya mereka tidak waspada Maka dengan leluasa ling cujing terus maju ke depan Tanpa konangan Sebelah utara kamar buku merupakan kebun bunga yang luas Karena kamar buku merangkap kantor kerja kiseng jiang Maka kebun itu dipagari tembok Dengan enteng ling cujing melayang turun di kebun bunga ini Sekali berkelebat dia menyelingap maju ke bawah jendela Kertas jendela dia tusuk berlubang dengan jari Lalu mengintip ke dela M Terima kasih telah menonton